Kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J masih berbuntut panjang setelah memutasi 10 orang personel polisi dan menetapkan 5 orang tersangka. Kapolri kembali melakukan mutasi pada 24 orang personel lainnya salah satu personil yang telah mengalami mutasi adalah Brigjen Beni Ali. Lantas seperti apa sosoknya Marikit Aulas? Brigjen Paul Beni Ali, SH, SIK, lahir tanggal 27 September 1968 di Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Ia pernah bersekolah di SMA Negeri Teluk Betung yang juga dikenal dengan SMA Texas Angkatan 1987. Beni merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1991 seangkatan dengan Kapolri Jendral Listio Sigit Prabowo. Beni memiliki banyak pengalaman di bidang lalu lintas dan pernah memegang sejumlah jabatan penting selama berkiprah di Kepolisian Jendral Bintang 1 ini menikah dengan seorang wanita cantik bernama Imelda Merlin Ali Harun. Beni Ali menapaki karirnya dari menjabat sebagai Kapolres Waikanan Polda Lampung. Lalu pada tahun 2009 ia bergeser menjadi Kapolres Tulang Bawang Polda Lampung. Satu tahun setelahnya ia diamanakan menjadi Wadir Lantas Polda Lampung. Di tahun 2013 Beni menjabat sebagai Dirlantas Polda Bengkulu. Berlanjut di tahun 2015 dia menjadi dosen utama di STI Kalemdikpo. Berselang satu tahun ia menjabat sebagai Kabitkum Polda Sulut. Pada tahun 2017 karir Beni Ali berlanjut di Ibu Kota waktu itu menjabat sebagai Kabak Prodokro Paminal Div Pro Pam Polri. Kemudian di tahun 2019 ia bekerja sebagai analis kebijakan Madya bidang Paminal Div Pro Pam Polri berlanjut. Di tahun berikutnya ia menjabat sebagai Kabak Yanduan Div Pro Pam Polri. Kemudian pada tahun 2021 ia menjabat sebagai Karo Provos Div Pro Pam Polri. Kini ia telah dimutasi ke Pati Yanma Polri. Secara umum gaji polisi tidak berbeda jauh dengan profesi TNI maupun aparatur sipil negara yang terbagi atas 4 golongan. Gaji pokok polisi ini disesuaikan dengan pangkatnya sebagaimana yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2019 tentang perubahan ke-12 atas Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2001 tentang peraturan gaji anggota kepolisian negara Republik Indonesia untuk pangkat Brigadir Jenderal Polisi yang dimiliki Beni Ali kisaran gaji pokok yang diterimanya berada di angka 3.290.500 rupiah hingga 5.407.400 rupiah. Itu belum termasuk tunjangan dan lainnya. Ada pun aparat kepolisian juga memperoleh sederet tunjangan yang juga tergantung dari pangkat jabatan dan daerah penempatan. Lebih besar dari mulai dari tunjangan kinerja, tunjangan keluarga, tunjangan lauk pauk, tunjangan jabatan, tunjangan khusus Papua, hingga tunjangan daerah perbatasan. Dari berbagai tunjangan tersebut, tunjangan terbesar yang diterima aparat kepolisian adalah tunjangan kinerja. Apalagi, Jokowi telah melakukan remunerasi tunjangan kinerja untuk pegawai Polri yang diatur dalam peraturan Presiden, perpres. 103 per 2018 Penghasilan seorang Brigadir Jenderal dengan jabatan sebagai Kepala Biro Provos Divisi Profesi dan pengamanan biasa mencapai lebih dari 20 juta rupiah. Ketika masih menjabat sebagai Direktur Direktorat lalu lintas kepolisian daerah Bengkulu, Benny Ali mendaftarkan harta kekayaannya pada LHKPN. Tercatat harta kekayaan Benny sebesar 3 miliar rupiah. Seluruh harta ini meliputi tanah dan bangunan di Jakarta Barat dan Bandar Lampung. Mobil Honda CR-V dengan nilai jual sebesar 250 juta rupiah. Mobil Toyota Kijang Innova yang nilai jualnya sebesar 200 juta rupiah. Belum termasuk logam mulia serta hasil perkebunan dan perhutanan yang dimilikinya.